Raja Pedang, Jilip 13 Sengbun Kwei sebetulnya adalah seorang si Kwee bernama Lun Kwee Lun atau yang berjuluk Sengbun Kwei, setan berkabung, ini mendapat julukannya semenjak kematian istrinya, yaitu ibu bigoat yang amat dicintainya. Seperti pernah disinggung oleh Hak Kwee Akuibo kepada Beng San, Kwee Lun ini pernah merampas seorang pengantin wanita dan dalam perbuatannya yang sangat jahat ini dia telah membunuh pengantin pria dan semua tamu yang berada di situ. Pengantin wanita inilah yang kemudian melahirkan bigoat. Akan tetapi, karena wanita ini selalu berduka dan putus asa semenjak dirinya dirampas oleh Sengbun Kwei, setelah melahirkan anak kesehatannya menjadi amat buruk. Akhirnya, ketika bigoat berusia kurang dari 3 tahun, ibu muda ini meninggalkan anaknya, bebas dari penderitaan dunia. Kwee Lun amat cinta kepada istri rampasannya itu, juga dia amat cinta kepada bigoat. Akan tetapi, begitu istrinya yang tercinta meninggal, timbul kembali sifat-sifatnya yang kejam dan jahat. Malah kadang-kadang kalau teringat kepada istrinya, dia menjadi benci kepada bigoat. Begitu istrinya meninggal, dia menyalahkan hal ini kepada bigoat dan hampir saja dia membunuh anaknya sendiri. Anak yang baru berusia 3 tahun itu dia pukuli, dia banting dan dia cekik hampir mati. Akan tetapi dia segera teringat kepada pesan istrinya supaya menjaga bigoat baik-baik, maka segera dia menghentikan kekejamannya ini dan malah mengobati bigoat. Kalau saja bukan dia yang mengobati, anak yang sudah dipukul dan dibanting itu tentu akan mati. Bigoat tidak sampai mati, akan tetapi mungkin saking kaget, atau juga karena sakit, anak ini lalu menjadi gagu. Dan demikianlah, Sengbun Kwe I Kwe Elun yang sakti dan menjadi tokoh terbesar dari barat, setiap kali dapat bersikap kejam dan menyiksa Kwe E Bigoat, akan tetapi kadang-kadang kalau dia teringat kepada istrinya dan kasih sayangnya tumpah kembali kepada anaknya itu. Beng San sama sekali tidak tahu akan riwayat ini. Ia hanya menganggap bahwa Bigoat, anak gagu itu, hidupnya tersiksa oleh Sengbun Kwe I yang kejam dan jahat. Beng San baru berani keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan setelah Sengbun Kwe I pergi jauh. Dia berjalan terus ke barat dan mengalami penderitaan yang hebat. Ada kalanya bocah belasan tahun ini dalam 2-3 hari tidak makan dan baru bisa mengisi perutnya kalau ada orang menaruh kasihan kepadanya atau kalau dia bisa mendapatkan buah-buahan di dalam hutan liar. Baiknya dia memiliki tubuh yang kuat dan gerakannya cepat sehingga kadang-kadang dia bisa mendapat binatang-binatang hutan kecil untuk menjadi pengisi perutnya. Sementara itu, tak pernah dia lupa untuk melatih diri dengan ilmu yang dia pelajari dari lotong soali. Pandai sekali Beng San menjaga rahasianya sehingga tak pernah ada orang mengetahui bahwa anak ini mempunyai ilmu yang luar biasa. Semua orang yang bertemu dengannya hanya mengira bahwa ia adalah seorang anak jembel yang terlantar dan patut dikasihani. Banyak pula hinaan-hinaan dan ejekan-ejekan yang diderita oleh Beng San, akan tetapi anak ini menerima semua itu dengan sabar. Seperti yang pernah dia dengar dari lotong soali, dia maklum bahwa semua penderitaan hidup merupakan gemblengan yang paling baik untuk seseorang, merupakan latihan rohani yang amat berharga. Sementara itu, hawa indan yang di dalam dirinya makin hari makin menjadi kuat dan teratur. Dan betul saja seperti yang diajarkan oleh soali, semakin tekun dia belajar, makin terasa olehnya betapa tubuhnya menjadi makin kuat dan sama sekali tidak pernah menderita lagi dari perasaan panas atau dingin akibat dua macam hawa yang tadinya meracuni darahnya tapi yang sekarang setelah dapat diakuasai merupakan tenaga yang maha kuat. Sungguh patut disayangkan bahwa kesalahpahaman antara Kunlun Sam Hengte dengan Hoasan Siye yang makin membesar dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka. Seperti diketahui, sesudah melaporkan semua peristiwa yang menimpa dirinya di depan gurunya, yaitu ketua Hoasan Pai Lian Butojin, Sian Hwae A. Serta ketiga orang Su Hengnya pergi turun dari gunung Hoasan untuk mencari tiga orang bersaudara murid Kunlun Pai untuk memprotes perbuatan Kue E. Sin. Sesuai dengan petunjuk guru mereka, keempat orang murid Hoasan Pai lalu pergi mengunjungi orang tertua dari Kunlun Sian Hengte, yaitu Bun Si Teng di Sinyang. Kedatangan mereka berempat disambut oleh Bun Si Teng dan adiknya Bun Si Lielong yang sudah sembuh dari luka-lukanya. Dua orang saudara Bun ini sudah pernah bertemu dengan Sian Hwae A, dan biarpun di antara tiga orang jago Hoasan yang lain baru Kua Tin Sung yang pernah mereka lihat, namun dua orang lagi, Tio Lanit dan Kui Keng, pernah mereka mendengar namanya. Karena yang datang adalah jago-jago ternama dari Hoasan, dua orang saudara Bun ini menyambut dengan penuh penghormatan. Akan tetapi saat melihat wajah para tamu yang nampaknya mengandung sesuatu yang tidak puas dan marah, mereka menjadi heran dan berlaku hati-hati. Bun Si Teng beserta Bun Si Lielong segera menyambut kedatangan mereka dan memberi hormat. Bun Si Teng sambil menjura berkata, ah, kiranya Hoasan Sien Hyeong, empat orang gagah dari Hoasan, yang datang mengunjungi gubuk kami yang buruk. Selamat datang. Adik Sian Hwae A, mari silakan duduk, kepada tunangan Sutenya ini, Bun Si Teng bersikap manis. Lielong T, lekas beritahu sosomu, kakak iparmu, untuk menemani adik Sian Hwae A. Tidak usah repot-repot, jiwi tak perlu repot-repot. Kami datang untuk minta keadilan dan minta dibereskannya sebuah urusan besar, bukan datang untuk bercakap-cakap kosong atau minum arah ucapan ini dikeluarkan oleh Tio Wanit, orang kedua dari Hoasan Sien Heng yang terkenal berangasan. Dua orang saudara Bun mengerutkan kening. Benar-benar tak sopan tamu ini, pikir Bun Si Lielong sambil memandang kepada orang pendek gemuk berbaju hitam itu dengan mat menaksir-naksir. Akan tetapi Bun Si Teng yang lebih tua dan berpengalaman, segera bisa menduga bahwa tentu sudah terjadi hal yang amat gawat sehingga orang-orang gagah ini bersikap seperti itu. Saudara-saudara berempat jauh-jauh datang membawa urusan penting apakah? Tentu kami selalu siap untuk membantu kalian. Harap Sien Heng Heng segera menceritakan pada kami berdua, kata Bun Si Teng, masih ramah tamah. Bu Eng Kiam Tio Wanit yang sudah sangat tidak sabar karena marahnya menghadapi urusan semuanya, segera melangkah maju dan berkata kasar. Sekarang ini, Hoa San Sieng berhadapan dengan Kun Lun Sem Heng Teh sebagai sesama orang gagah yang hendak membereskan urusan penasaran. Kedatangan kami ini adalah karena perbuatan yang sangat tidak patut dan keji dari orang termuda dari Kun Lun Sem Heng Teh. Kue E Sien harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan Jiwi berdua ini harus pula bertanggungjawab dan dapat segera menyeret Kue E Sien kepada kami. Kata-kata ini seperti halilintar menyambar bagi dua orang saudara Bun itu. Bun Si Teng yang lebih sabar menekan dada dan mukanya agak pucat, adapun Bun Si Leong sudah meraba gagang pedang dan goloknya sambil mengeluarkan suara gerengan bagaikan harimau terluka, matanya tajam menyapu keempat orang tamu itu. Baiknya Bun Si Teng memberi isyarat kepada adiknya supaya bersabar dan dia sendiri lalu berkata, segala urusan dapat diurus, segala penasaran dapat diadili, akan tetapi seharusnya diberi penjelasan lebih dahulu apa sebabnya si Yewi, Cewon berempat, seperti marah-marah. Sute kami, Kue E Sien, bukan kami hendak menyombong, tetapi Kue E Sute telah terkenal di empat penjuru langit sebagai orang gagah yang tak pernah meninggalkan sifat-sifat satria. Siapakah yang tak pernah mendengar nama Pelek Jiu Kue E Sien murid termuda Kunlun Pai yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan membela kebenaran? Sekarang si Yewi datang-datang menyatakan Sute kami itu melakukan perbuatan yang amat tidak patut dan keji. Hem, tentu saja sukar bagi kami untuk dapat mempercayai. Tidak ada perbuatan Kue E Sute yang tidak patut. Lim Sian Hwa tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Seorang yang bergaul dengan siluman betina dari Pelek Lian Pai, setelah terlihat oleh ayahku kemudian bersama siluman itu datang membunuh ayahku yang tua dan tak berdaya, apakah hal ini kau anggap patut dan tidak keji? Bun Si Teng melengat, lalu saling pandang dengan adiknya. Bun Si Liyong marah sekali, mulutnya telah bergerak-gerak hendak membantah dan memaki. Akan tetapi orang gagah ini mempunyai sifat yang lucu sekali, yaitu dia sangat takut kalau berhadapan dengan wanita. Andai kata yang mengeluarkan tuduhan itu bukan Sian Hwa melainkan seorang di antara Suheng-Suheng Nona itu, tentu si Liyong sudah memaki dan marah. Sekarang dia hanya berdiri dengan kedua tangan terkepal, kedua mata melotot, akan tetapi tidak melotot kepada Sian Hwa, melainkan kepada Kuat Tinsyong bertiga. Bun Si Teng sudah dapat menguasai hatinya pula lakini menghadapi Kuat Tinsyong yang sejak tadi diam saja hanya memandang dengan matel, tajam penuh selidik. Hoa Sanit Kiam, namamu di dunia Kang Ong sudah tersohor sebagai seorang pendekar gagah dan adil. Ku harap saja sekarang kau pun akan bersikap seperti seorang yang adil. Adiku Kwee Sin tertimpa tuduhan yang amat berat. Tetapi setiap tuduhan harus disertai bukti-bukti dan dasar. Tanpa dasar dan bukti maka tuduhan itu adalah fitnah yang amat jahat. Apakah bukti dan dasarnya tuduhan terhadap Kwee Sute itu? Hoa Sanit Kiam Kuat Tinsyong menarik napas panjang sebelum menjawab. Saudara Bun, aku pun merasa menyesal sekali dengan terjadinya hal yang menimpa sumoiku. Apabila kalian merasa penasaran karena Sute kalian tertimpa tuduhan berat, bagaimana dengan kami? Sumoik kami tertimpa malah petaka yang lebih berat dan hebat lagi. Karena itu, kita harus berani mempertanggungjawabkan secara adil. Harus berani membela yang benar dan menghukum yang salah. Sikap begini sudah menjadi tugas kita sebagai orang gagah, bukan? Siapa saja yang salah harus dihukum, baik dia itu orang lain maupun adik sendiri. Sebaliknya siapa saja orangnya, asal dia itu berada di pihak kebenaran, haruslah kita bela. Bukankah begitu juga pelajaran yang kalian terima dari suhu kalian? Bun si Teng mengangguk-angguk. Kau betul. Hoa Sanit Kiam, kami pun tidak akan membela Sute kami sendiri kalau dia betul-betul bersalah. Hanya kami amat sanksikan apakah Sute kami bersalah, karena kami percaya, bahkan yakin bahwa Kue Sute bukanlah seorang yang demikian jahat dan keji. Dia pun sudah membuat nama besar di dunia Kang Ou. Oleh karena itu, tuduhan berat tak diharap kau jelaskan dan kau beri dasar-dasar atau bukti-bukti. Kuatin Siung tersenyum pahit. Seorang yang sudah mempunyai kepandayan setingkat dengan kita, kalau sudah melakukan sesuatu, bagaimana bisa dicari buktinya? Kadangkala kejadian tanpa sebuah bukti pun sudah jelas, cukup jelas untuk ditarik kesimpulan dan diambil keputusan siapa yang bersalah. Nah, kau dengarlah baik-baik. Pada suatu hari, beberapa pekan yang lalu, ayah dari Lim Sumoy yaitu Lim Talopek pulang ke rumah sambil marah-marah dan menyatakan kepada Lim Sumoy bahwa dia melihat Kue E Sin berpelesir bersama seorang perempuan cabul dari Pek Lian Pai. Kemudian Lim Lopek menyatakan hendak memutuskan tali perjodohan antara Lim Sumoy dengan Kue E Sin. Lim Sumoy merasa penasaran dan diam-diam ia pergi ke telah Gapok yang di mana Kue E Sin terlihat oleh ayahnya. Sayang ia tidak dapat melihat dengan metu kepala sendiri, akan tetapi dari keterangan tukang-tukang perahu di sana ia mendapatkan keterangan bahwa memang betul Kue E Sin dan seorang perempuan berada di situ beberapa hari lamanya. Dengan hati berat Lim Sumoy pulang ke rumahnya, dan dia mendapatkan ayahnya telah luka-luka hebat. Sebelum meninggal dunia, Lim Lopek masih sempat menyatakan bahwa yang menyerangnya adalah Kue E Sin dibantu seorang perempuan cantik. Penasaran, penasaran Bun Sililong berteriak-teriak. Tidak mungkin Kue E Sute bisa melakukan perbuatan semacam itu. Tak mungkin. Mana buktinya bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Kue E Sute? T.W.A. Su Heng Kui Keng sudah meloncat maju. Mengapa Su Heng masih simpan-simpan keterangan? Jelaskan saja sekalian. Eh, haha, Kun Lun Sem Heng T, jangan coba-coba untuk menutupi kesalahan Sute kalian. Kesalahannya sudah jelas, karena menurut keterangan Lim Sumoy, di tubuh Lim Lopek itu terdapat paku-paku pek krianting dan bekas pukulan pelek jiu. Nah, mau bilang apa lagi? Paku-paku pek krianting tentulah paku-paku yang dilepas oleh perempuan siluman dari pek lian pa itu dan pukulan pelek jiu. Hem, bukankah julukan Kue E Sin adalah pelek jiu? Bohong. Bukan bukti itu Bun Sililong membanting-banting kakinya. Siapa saja yang pernah mempelajari pelek jiu tentu bisa menggunakannya. Apakah hanya Sute sendiri? Tentang paku-paku pek krianting, aku mau percaya kalau pek lian pa memusuhi kalian, karena pek lian pa juga memusuhi kami. Akan tetapi tentang Kue E Sute, tetap aku tidak mau menerima kalau dia dituduh. Hahaha, rupanya Kun Lun Sem Heng T mau menang sendiri saja. Agaknya hanya mau mengandalkan kegagahan sendiri dan tak memandang kepada orang lain. Su Heng, Sute, dan Sumoy, agaknya urusan ini hanya bisa dibereskan di ujung pedang kata Tio Wanet mengejek sambil merabah gagang pedangnya. Boleh sekalibun si Lielong berteriak sambil tangannya mencabut sepasang senjatanya, yaitu sebatang pedang dan sebatang golok. Apakah Ho Asan Sia Eng berempat datang hendak mengeroyok kami berdua? Jangan dikira kami takut. Kun Lun Sem Heng T takkan pernah mundur setapak pun menghadapi pengeroyokan siapa saja. Hoho sombongnya. Kami Ho Asan Sia Eng bukanlah tukang keroyok. Untuk menghadapi kalian berdua cukup dengan pedangku saja. Orang Sibun, kalau kau ada kepandaian, keluarlah Tio Wanet berkata mengejek dan begitu kakinya bergerak, tubuhnya melesat keluar. Baik, hendakku kenal kelihayan Bu Eng Kiam berserubun si Lielong yang meloncat keluar pula. Semua orang mengejar keluar dan ternyata bahwa dua orang jago itu sudah bertanding dengan hebat. Suara beradunya senjata tajam berdenting-denting nyaring di susul bunga api berpijar-pijar, gerakan dua orang jago ini gesit dan tangkas dan amat kuat. Di antara debu yang berhamburan berkelebat ujung pedang dan golok mencari nyawa. Tio Wanet, sesuai dengan julukannya, Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan, sangat cepat gerak geriknya. Pedangnya diputar demikian cepat sehingga lenyap dari pandangan matu dan bagi lawan yang telah tinggi ilmunya, pedang ini hanya bisa diduga dari mana datangnya dengan mendengar suara anginnya saja. Gerakan-gerakan Tio Wanet yang mainkan ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat, boleh diumpamakan seekor burung walet yang menyambar-nyambar ke sana kemari, perubahan-perubahan gerakannya sangat sukar diduga. Di lain pihak, Bun Si Lielong adalah murid kedua Kun Lun Pai. Tentu saja kepandainya sudah mencapai tingkat yang tinggi pula. Seperti juga dengan Hoasan Pai, Kun Lun Pai juga amat terkenal dengan ilmu pedangnya. Maka yang berhadapan dan bertanding sekarang ini adalah dua orang jago pedang dari dua partai yang mewakili Hoasan Pai dan Kun Lun Pai. Tio Wanet hanya menggunakan sebuah pedang saja, pedang panjang tipis yang dapat melengkung pada saat digerakkan secara cepat dan kuat. Ada pun Bun Si Lielong bersenjata pasangan, yaitu sebatang pedang dan sebatang golok. Inilah keistimewaan Bun Si Lielong. Dua buah senjata yang berlainan itu akan membuat lawan menjadi bingung, seakan-akan dikeroyok oleh dua orang lawan yang senjatanya tidak sama. Tio Wanet itu cepat dan lincah, pedangnya menyambar-nyambar. Bun Si Lielong tenang dan kokoh kuat kedudukannya seperti seekor banteng sakti yang siap menanti serangan lawan untuk ditangkis dan dibalas dengan serangan-serangan yang tak kalah hampuhnya. Pedang di tangan Tio Wanet mengancam semua bagian tubuh. Akan tetapi sepasang senjata Bun Si Lielong yang jarang bergerak itu selalu dapat menangkis, kemudian kalau ada saat baik membalas dengan tusukan atau bacokan. Dilihat sekelebatan, Tio Wanet seperti menari-nari mengelilingi Bun Si Lielong yang berdiri teguh sambil menggeser-geser kakinya untuk mengikuti pergerakan lawan yang amat lincahnya itu. Pertempuran yang sengit dan seru itu ditonton oleh semua orang dengan hati bergebar. Pertempuran seimbang seperti ini tak mungkin berakhir tanpa membawa korban di satu pihak, hanya dapat diputuskan dengan menggeletaknya salah seorang. Padahal dalam urusan ini, baik Tio Wanet maupun Bun Si Lielong tidak ada sangkutan apa-apa, tidak ada kesalahan apa-apa. Orang yang langsung tersangkut, Kwe E Sin, belum diajak bicara, tapi keduanya sudah menhantam sendiri. Hal ini tidak betul. Demikianlah jalan pikiran Kwa Tinsueng dan juga Bun Si Teng. Urusan gelap belum dibikin terang, tidak perlu ditambah keruh dengan lain pertumpahan darah, kata Kwa Tinsueng sambil memandang kepada Bun Si Teng. Orang tertua Kun Lun Sen Heng Te ini mengangguk. Betul. Urusan ini harus diselidiki, tak akan beres kalau menurutkan nafsu dan sakit hati. Dua orang itu seperti telah bermusakat, meloncat maju dan menahan adik masing-masing. Dua orang jago yang sedang bertanding itu terpaksa mundur dengan dada turun naik, met melotot lebar dan sikap menantang. Aku masih belum kalah Tio Wanet berkata penasaran. Aku juga belum kalah, kata Bun Si Lielong. Kalau begitu hayo teruskan sampai salah seorang di antara kita mampus, kata pula Tio Wanet hayo, majulah tantang Bun Si Lielong. Kwa Tinsueng dan Bun Si Teng sibuk mencegah dua orang jago yang sudah panas perutnya itu supaya tidak bertanding lagi. Yang menjadi pokok persoalan ini adalah Kue E. Sin, sebelum dia ditemukan dan ditanya, amatlah jelek apabila kita menyerang orang-orang lain, berkata Kwa Tinsueng kepada Sutenya sambil menyabarkan dan memaksa Sutenya menyimpan kembali pedangnya. Lielong T, sabarlah, kata Bun Si Teng kepada adiknya. Simpanlah kembali senjatamu. Urusan ini tidak bisa dibereskan hanya dengan mengangkat senjata. Kue E. Sute ternyata telah terkena fitnah yang hebat dan hal ini harus kita bersihkan, dia lalu membalik dan menghadapi Kwa Tinsueng. Hoa Sanit Kiam, terus terang saja, aku tidak akan meragukan semua ceritamu tadi. Hanya yang kuragukan bahkan tidak dapat ku terima adalah bahwa suteku melakukan semua perbuatan itu. Hal itu tidak mungkin sekali. Hem, saudara Bun. Urusan sumoiku yang ayahnya dibunuh mati orang ini kiranya takkan puas jika hanya kau beri keyakinan bahwa sutemu tidak mungkin melakukannya. Habis, karena hal ini menyangkut nama baik sutemu, apa yang selanjutnya hendak kau lakukan? Kami masih memandangmu Kakun Lun Sem Heng Te, juga memandangmu Kakun Lun Pai Chiang Bun Jin, ketua Kun Lun Pai, maka kami tidak tergesa-gesa dan secara sembrono mencari dan mengadili sendiri kepada Kue E. Sin. Bun Si Teng mengangguk-angguk. Baiklah. Kami akan mencari Kue E. Sute dan dalam waktu lima bulan kami bertiga Kun Lun Sem Heng Te akan menghadap ke Hoasan. Kami harus membersihkan nama baik Kue E. Sute di depan ketua Hoasan Pai sendiri. Bagus. Lima bulan sesudah hari ini, Hoasan Si E. Eng akan menanti kedatangan Kun Lun Sem Heng Te di puncak Hoasan, kata Kua Tin Siong yang segera mengajak pergi tiga orang adik seperguruannya, meninggalkan tempat itu. Setelah ditinggal pergi para tamunya, Bun Si Teng dan Bun Si Lilong duduk dengan hati berat. Heran sekali mengapa ada peristiwa seperti ini, kata Bun Si Teng. Kita harus menyusul Kue E. Sute ke Kun Lun. Memang urusan ini harus dibikin terang, karena menyangkut nama baik dan kehormatan Kue E. Sin, kata Bun Si Lilong, mukanya yang hitam makin hitam karena kemarahannya. Kau tinggallah di rumah mengurus pekerjaan kita, Lilong Te. Biar aku saja yang pergi ke Kun Lun. Lin Kwe E. Akan kuajak serta agar anak itu berdiam dan belajar di sana, dipimpin langsung oleh suhu. Aku akan segera kembali bersama Kue E. Sute. Demikianlah, pada keesokan harinya, Bun Si Teng bersama putranya, Bun Lin Kwe E. Berangkat ke Kun Lun San untuk mencari Kue E. Sin dan menitipkan Lin Kwe E. di Kun Lun San supaya menerima gemblengan ilmu silat dari Ketua Kun Lun Pai sendiri, yaitu Pek dan Sian Su. Minggir, jembel-jembel busuk, minggir. Suara kaki banyak kuda berdetakan, didahului bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan kasar dari para penunggangnya. Orang-orang dusun yang sedang berjalan menuju ke sawah ladang, cepat-cepat berlari ke pinggir supaya jangan sampai diseruduk kuda yang berlari cepat di jalan dusun yang kecil itu. Ternyata barisan kuda ini adalah sepasukan berkuda tentara negeri yang berpakaian keren dan bersenjata lengkap. Tinggi besar kuda-kuda itu gagah dan tinggi besar pula para penunggangnya. Sambil tertawa-tawa para serdadu Mongol ini mempergunakan cambuk untuk secara main-main mencambuk kanan-kiri kepada orang-orang desa yang sudah menjauhkan diri sampai ada yang kesakitan dan ketakutan sehingga terjatuh ke dalam selokan sawah. Seorang kakek kena didorong oleh seorang penunggang kuda dan kakek itu terjengkang roboh ke dalam tanah berlumpur. Ketika dia merangkak bangun, tubuhnya yang kurus itu terbungkus lumpur, menakutkan. Semua kejadian ini disambut gelak terbahak daripada serdadu itu. Seorang wanita muda menjerit-jerit ketika tubuhnya disambar oleh tangan yang kuat dan tahu-tahu ia telah berada di atas kuda, dipeluk oleh seorang serdadu yang kurang ajar. Wanita itu meronta-ronta, menjerit-jerit sedangkan serdadu yang menangkapnya itu terus tertawa-tawa menggoda, sikapnya kurang ajar dan tidak ada kesopanan sama sekali. Di depan dan belakang, para serdadu lainnya tertawa-tawa gembira. Saking takut dan jijiknya, wanita muda itu akhirnya pingsan di atas pangkuan serdadu itu. Setelah wanita itu pingsan, agaknya tidak ada kegembiraan lagi bagi serdadu itu, maka tubuh wanita itu lalu didorong turun dari atas kuda, jatuh berdebuk di atas tanah berdebuk. Setan, iblis kejam seorang anak laki-laki berlari menolong wanita itu. Jembek cilik, minggir kau seorang serdadu mengayun cambuknya. Tar, tar, cambuk menghantar muka anak itu yang berdiri dengan berani dan matanya melotot. Cambukan dua kali itu seperti tak dirasainya dan dia memandang serdadu-serdadu yang melarikan kuda sambil mengepal-ngepalkan tinjungnya yang kecil. Wanita itu masih saja menangis terisak-isak di depannya. Akhirnya dibu tebal saja yang ditinggalkan serdadu-serdadu itu yang jumlahnya 30 orang lebih. Keparat bingsan, anak berpakaian jembel itu, memaki dan membangunkan wanita tadi, Sudahlah, cici, jangan menangis dan pulanglah. Masih baik kau tidak mereka culik tadi. Para penduduk yang melihat sikap bingsan, merasa heran dan juga kagum. Anak, kau berani sekali, seorang kakek berkata sambil mengangguk-angguk. Bila saja pemuda-pemuda kita seperti kau ini, takkan sukar membebaskan tanah air dari penjajah-penjajah keji seperti mereka, sambil terbungkuk-bungkuk kakek itu melanjutkan langkah kakinya menuju ke sawah ladang. Bingsan masih terengah-engah saking marahnya. Baru kali ini dia menyaksikan sendiri keganasan serdadu-serdadu Mongol kalau beraksi di dusun-dusun. Seorang petani lain berjalan di sisinya dan bercerita betapa serdadu-serdadu itu menjadi lebih kejam lagi bila bermalam di suatu dusun. Mereka merampoki bahan makan, merampas segala benda berharga, menculik gadis-gadis dusun dan istri orang, membunuh pemuda-pemuda yang berani melawan. Pendeknya, rakyat kecil mengalami neraka dunia kalau kedatangan serdadu-serdadu ini. Apalagi mereka itu biasanya lalu disambut oleh pembesar setempat dan cuon-cuon tanah setempat yang mempergunakan kekuasaan mereka untuk memeras para petani yang sudah hamat miskin. Keparat, pikir Beng San kalau aku sudah kuat, ku hajar mereka itu. Setelah meninggalkan perkampungan ini, Beng San lalu berlari cepat mengejar ke arah perginya barisan berkuda tadi. Ia telah berada dekat kaki gunung Hoasan dan kebetulan sekali barisan berkuda itu sejurusan dengan dia. Menjelang tengah hari dia memasuki sebuah hutan besar di kaki gunung Hoasan. Ia mendengar suara berisik dari dalam hutan. Ketika dia mendekat, jelas terdengar pekek kesakitan bercampur teriak kemarahan di selingi suara senjata tajam beradu. Jelas bahwa terjadi pertempuran besar-besaran di tengah hutan itu. Beng San cepat menyelinap di antara pohon-pohon besar, mendekati tempat pertempuran sambil mengintai. Ringkek banyak kuda mengingatkan daakan barisan serdadu-serdadu Mongol. Selaka, pikirnya, tentunya setan-setan Mongol itu kembali mengganggu penduduk dekat hutan sini. Akan tetapi, mengapa penduduk berada di dalam hutan besar? Ahaha, mungkin pemburu-pemburu. Dia cepat berindap ke tengah hutan dan akhirnya terlihatlah olehnya pertempuran hebat sudah terjadi di tempat terbuka. Benar saja dugaannya. Para serdadu-mongol itu tengah bertempur melawan sekumpulan orang-orang yang bersikap gagah dan rata-rata pandai ilmu silat. Jumlah orang-orang gagah itu hanya belasan orang sehingga tiap orang harus menghadapi keroyokan dua atau tiga orang serdadu-mongol. Perang tanding itu hebat sekali. Banyak serdadu-mongol sudah roboh mandi darah. Akan tetapi mereka adalah serdadu-serdadu yang terlatih dan rata-rata sangat kuat sehingga belasan orang gagah itu terdesak juga, malah di antaranya ada yang terluka. Tiba-tiba terdengar aba-aba keras. Para serdadu-mongol itu mengeluarkan panah tangan, lantas sering tak menyerang dengan anak-anak panah mereka yang terkenal berbahaya. Serangan mendadak ini membuat para orang gagah menjadi kacau balau dan tiga orang terjungkal roboh. Anjing-anjing mongol rasakan pembalasan kami tiba-tiba terdengar bentakan keras dan muncullah seorang pemuda tinggi besar bersama enam orang lain dari jurusan selatan. Mereka datang dan terus menyerbu. Hebat sekali serbuan pemuda tinggi besar serta kawan-kawannya ini. Sisa orang-orang gagah yang dikeroyok tadi timbul kembali semangat mereka saat melihat datangnya bala bantuan. Perang tanding makin berkobar dan kini giliran para serdadu-mongol yang dihantam dari kanan-kiri sehingga kocar kacir. Mereka sudah mulai ketakutan dan mencoba-coba untuk melarikan diri. Akan tetapi, tiap seorang serdadu-mongol berhasil meloncat ke punggung kuda dan melarikan kuda itu, tentu dia disambar oleh beberapa buah senjata rahasia paku dan robohlah dia dari atas punggung kuda. Beng San yang sedang mengintai dan menonton semua pertandingan ini, menjadi girang dan berdebar hatinya ketika melihat pemuda tinggi besar itu. Dia adalah Tan Hock, pikirnya gembira. Benar-benar dia gagah perkasa. Memang hebat sepak terjang Tan Hock. Dia paling besar di antara teman-temannya dan golok di tangannya mengamuk bagai seekor naga. Mayat serdadu-serdadu mongol roboh bergelimpangan dan sebentar saja, setelah datang Tan Hock beserta teman-temannya ini, serdadu-serdadu itu dapat dirobohkan semua. Beberapa orang serdadu dapat melarikan diri dengan kuda mereka yang kuat dan cepat. Biarpun mereka tidak terluput dari luka-luka, akan tetapi mereka tidak mengalami nasib seperti kawan-kawan mereka yang bergelimpangan tak berfernyawa lagi di hutan itu. Pasukan besar musuh tentu akan segera menyusul ke sini, kita harus cepat-cepat pergi. Lekas kumpulkan teman-teman yang tewas. Cepat, saudara-saudara Tan Hock memberi aba-aba. Dari tempat sembunyinya, Beng San memandang dengan kagum. Kini pemuda raksasa itu tidak kelihatan bodoh lagi, melainkan tangkas dan dihormati teman-temannya. Semua orang gagah itu bekerja. Ada yang mengubur mayat teman-temannya, ada yang merawat teman-teman yang terluka, ada yang mengumpulkan senjata-senjata rampasan, ada yang mengumpulkan kuda-kuda tinggi besar tungganan para serdadu tadi. Ada pun, Tan Hock sendiri memasang sebuah bendera kecil di batang pohon, bendera kecil tanda perkumpulan Pek Lian Pai, bendera kecil bergambar teratai putih. Tan Tua Kho Beng San meloncat keluar dan memanggil. Semua orang terkejut. Seorang anggota Pek Lian Pai cepat melompat mendekati Beng San dan membentak, met-met-mongol, tangkap. Akan tetapi Tan Hock segera berseru, ahaha, bukankah kau adik Beng San? Dia berlari menghampiri dan mencegah kawan-kawannya menangkap Beng San, malah segera memperkenalkan, inilah anak ajaib Beng San, adikku yang sangat gagah berani. Ehaha, adik Beng San, kau dari mana tiba-tiba muncul di tempat ini? Tan Tua Kho, aku tadi melihat semua kejadian ini. Tadinya aku tidak tahu kenapa kau dan teman-temanmu mencegat dan membunuh serdadu-serdadu ini biarpun aku tahu betapa kejam dan jahatnya mereka. Akan tetapi, jika kau dan teman-temanmu hanya mengubur mayat kawan sendiri ini di sini, kau telah melakukan dua macam kesalahan. Semua anggota Pek Lian Pai melengak mendengar ini. Masa seorang anak kecil hendak menasehati orang-orang Pek Lian Pai? Akan tetapi Tan Hock yang sudah banyak melihat keandahan pada diri anak ini, dengan sabar berkata, kau jelaskanlah, adik Beng San kesalahan-kesalahan apakah itu? Pertama, kau melanggar peri kemanusiaan kalau kau tidak mau mengubur mayat para serdadu ini. Bukankah dahulu kau mengubur semua mayat orang-orang kelaparan yang menggeletak di pinggir jalan? Tan Hock menarik napas panjang. Lain lagi, mereka itu adalah mayat-mayat bangsaku yang sengsara, yang kelaparan karena pemerasan kaum penjajah seperti anjing-anjing Mongol ini. Sebaliknya, mereka ini adalah musuh-musuh besar rakyat, untuk apa aku harus mengubur mereka? Tantwako, kau keliru. Yang kau benci adalah perbuatan mereka. Sekarang mereka sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apakah mayat-mayat itu pun masih dibenci? Kau memang aneh. Di dalam perang, kalau orang harus mengubur mayat musuh, bisa kehabisan waktu untuk mengubur saja. Dalam perang memang begitu, adikku, jangankan mayat musuh, bahkan mayat teman-teman sendiri kadang-kadang tidak ada waktu untuk mengurusnya. Dan apakah kesalahanku yang kedua? Kalau kau tidak mengubur mayat-mayat ini dan membiarkan mereka berserahkan di sini, kau akan membuat celaka Hoasan Pai Pula. Bukankah mayat-mayat serdadu ini berada di kaki gunung Hoasan? Kalau sampai terlihat oleh pasukan negeri, sudah tentu mereka akan mengira bahwa Hoasan Pai yang melakukannya. Kan sudah ku beri tanda bendera kecil di sini, bantah tanhok. Betapapun juga, kejadiannya di kaki gunung Hoasan, tentu Hoasan Pai akan terlibat. Kalau mereka ini dikubur, tidak akan ada bekasnya lagi dan Hoasan Pai akan terbebas dari sangkaan, sambil berkata demikian Beng San lalu mulai menggali lubang untuk mengubur mayat sebanyak 20 orang lebih itu. Adapun, tanhok dan kawan-kawannya, dengan kagum sekali mendengar ucapan Beng San tadi. Akhirnya mereka harus pula membenarkan ucapan itu. Bukankah ada golongan yang memang sengaja hendak memburukan nama Bek Lian Pai dan kemudian mengadu Bek Lian Pai dengan lain-lain perkumpulan? Memang tidak baik sekali kalau kelak pemerintah penjajah memusuhi Hoasan Pai karena urusan perang di kaki gunung Hoasan ini. Tidak baik membuat Hoasan Pai mengalami bencana karena perbuatan Bek Lian Pai. Saudara-saudara, hayo bantu adik Beng San mengubur bangkai-bangkai yang jin penjajah ini kata tanhok dengan suaranya yang keras. Mereka segera turun tangan dan sebentar saja mayat-mayat itu sudah dikubur semua. Tiba-tiba seorang di antara mereka berlari datang dan berkata, Sepasukan anjing mongol sudah datang. Mereka semua mendengarkan dan betul saja, dari jauh terdengar derap kaki kuda yang banyak sekali. Tanhok segera berunding dengan teman-temannya. Kita pancing mereka memasuki lembah Pek Tiokok, lembah Gunung Bambu Putih. Cepat kumpulkan semua kuda. Akhirnya keputusan ini diambil dan beramai-ramai mereka meninggalkan tempat itu. Adik Beng San, kau harus ikut kami kali ini kata tanhok sambil menggandeng tangan anak itu. Karena Beng San amat tertarik dan kagum kepada rombongan orang-orang gagah ini dan ingin melihat apa yang hendak mereka lakukan terhadap para pengejar, pasukan musuh itu, maka dia menurut saja dan ikut berlari-lari dengan yang lainnya. Hati Beng San lega melihat orang-orang gagah ini berlari meninggalkan Gunung Hoasan, kemudian mendaki gunung kecil yang gundul dan banyak batu-batu karangnya yang tinggi meruncing. Derap kaki kuda dari belakang makin lama semakin terdengar dekat dan ketika mereka sudah mulai mendaki bukit, dari atas terlihatlah oleh mereka pasukan berkodat terdiri dari sedikitnya 60 orang mengejar mereka dari belakang. Melihat ini, diam-diam Beng San khawatir. Sisa teman-teman tanhok termasuk pemuda raksasa itu sendiri hanya ada 12 orang. Bagaimana mereka akan dapat melawan 60 orang serdadu musuh? Jalan yang dilalui rombongan tanhok amat sukar, banyak lubang-lubang sehingga tak mungkin dilalui kuda. Tanhok memimpin teman-temannya berloncatan melalui jalan ini dan setelah sampai di tempat yang agak tinggi, baru Beng San tahu bahwa kuda-kuda rampasan tadi tidak ikut dibawa ke tempat itu, entah sudah disembunyikan di mana oleh teman-teman tanhok. Anak ini sekarang mengerti, atau demikian dia mengira, bahwa tanhok dan teman-temannya memilih jalan ini supaya lawan yang berkuda tidak dapat mengejar mereka. Akan tetapi, setelah mereka sampai di tempat yang lebih tinggi, Beng San kaget melihat betapa pasukan besar di belakang itu pun kini telah turun dari kuda dan terus mengejar mereka sambil berloncat-loncatan dan berlarian. Dilihat dari atas, 60 orang itu seperti semut yang merayap-rayap menaik. Tanhok, mereka mulai mengejar tanpa kuda kata Beng San khawatir sekali. Tanhok hanya tersenyum. Jangankah khawatir, adik Beng San kita kaum pek, Lian Pai sudah biasa menghadapi musuh banyak. Musuh yang mengejar itu tidak ada 100 dan kita, bersama kau dan kita ada 13 orang. Takut apa? Diam-diam Beng San menghitung. 13 orang melawan 60 orang lebih. Berarti seorang melawan 5 orang musuh. Bagaimana raksasa ini masih bicara begitu enak? Beng San merasa heran, akan tetapi juga kagum. Aku jangan dihitung, tuaku. Melawan 1 orang saja belum tentu aku menang. Bagaimana harus melawan 5 orang? Tanhok hanya tertawa saja. Kau lihat saja nanti. Lihat dan pelajarilah kera-kera kaum pek, Lian Pai mengganyang musuh-musuhnya. SRRT. SRRT. Beberapa buah anak panah meluncur dari belakang. Salah satu anak panah hampir saja mengenai tubuh Tanhok, baiknya raksasa muda ini cepat menangkisnya dengan golokla. Tuhan nampak kaget ketika merasa telapak tangannya tergetar. Teman-teman, cepat. Dan awas, pelepas panah tadi lihai sekali. Kita lari sambil mencari perlindungan. Cepatlah menarik tangan Beng San dan mendahului rombongannya. Mereka sudah hampir sampai di puncak bukit. Tadinya anak panah dari belakang masih gencar menyerang, akan tetapi karena perjalanan itu berliku-liku, musuh dari belakang tak dapat melepas anak panah secara ngawur lagi. Mereka tiba di daerah batu-batu besar yang banyak golanya. Tanhok segera membawa teman-temannya memasuki goa besar yang ternyata merupakan terowongan batu dan alangkah ranya hati Beng San ketika ternyata olehnya bahwa rombongan itu jalannya menuju, kembali turun. Di tengah-tengah terowongan terdapat lubang-lubang di antara batu dan dari lubang-lubang ini mereka dapat mengintai musuh yang berada di luar. Ahaha, benar pasukan itu berhenti, tidak mengejar terus, kata Tanhok setelah mengintai. Tentu dipimpin oleh orang pandai yang berpengalaman. Kita harus memancing mereka sampai di petiokok. Mari, teman-teman, cepat. Kita menggunakan kecerdikan musuh justru untuk menipu mereka. Sambil berlari Tanhok menggandeng tangan Beng San mereka memasuki terowongan yang gelap itu, diikuti teman-temannya. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat terbuka, keluar dari terowongan yang merupakan goa besar. Serbu mereka sambil berteriak-teriak. Jika mereka melawan pura-pura kalah biar mereka mengejar kita, disik Tanhok kepada teman-temannya. Mungkin di pihak kita akan jatuh korban, akan tetapi ingat, pengorbanan kita itu tidak ada artinya bila akhirnya kita dapat menghancurkan mereka. Semua orang menganggup menyatakan setuju dan rombongan ini kembali merayap naik karena mereka sekeluarnya dari terowongan itu ternyata telah berada di sebelah bawah kedudukan musuh. Mereka melihat barisan musuh memasang kedudukan di lereng, tidak mengejar terus. Inilah kecerdikan pimpinan barisan itu, karena kalau tadi mereka terus mengejar, tentu mereka itu akan menjadi korban hujan peklianting, paku-paku teratai putih, yang tentu akan dilakukan oleh rombongan Tanhok. Enak saja menyikat mereka dari terowongan, menyerang tanpa dapat diserang kembali dan karena jalanan sempit pasti musuh akan kacau balau dan banyak jatuh korban. Pimpinan tentara mongol itu agaknya menaruh hati curiga, maka menyuruh pasukannya berhenti dan dia hanya menyuruh beberapa orang pengintai untuk merayap mendekati daerah berbatu-batu itu untuk melakukan penyelidikan. Ketika mendengar bahwa di situ tak ada jejak orang-orang yang mereka kejar, pimpinan barisan itu berkata, kita tunggu saja, pasti mereka itu menggunakan siasat. Kita lihat saja apa siasat mereka. Dengan menanti di tempat terbuka ini sambil siap siaga, tak mungkin mereka dapat menipu. Tiba-tiba mereka mendengar suara sorak-sorai dan paku-paku pek lianting berterbangan menyambar dari belakang. Kaget sekali barisan itu. Pemimpinnya sendiri pun amat kaget, karena apapun yang akan dilakukan oleh rombongan pemerontak pek liantai yang dikejar tadi sama sekali dia tak pernah menduga bahwa yang dikejar itu tahu-tahu sudah muncul di belakangnya. Mereka tak sempat lagi menggunakan panah, maka pemimpin ini berteriak-teriak memberi komando supaya melawan. Apalagi ketika dilihatnya bahwa yang muncul hanya belasan orang lawan saja. Sebu, munuh habis para pemerontak teriaknya keras. Tan Hock dan teman-temannya mengamuk. Dalam sekejap pemuda raksasa ini sedikitnya sudah merobohkan lima orang dan pertempuran yang berat sebelah ini hanya berjalan seperempat jam. Bengsan oleh Tan Hock disuruh bersembunyi agak jauh agar jangan tertimpa bencana. Tiba-tiba Tan Hock memberi aba-aba, mundur. Lari, musuh terlampau kuat. Teman-teman Tan Hock berlari cerai-berai, nampaknya kacau balau ketakutan. Pemimpin barisan Mongol tertawa bergelak-gelak. Hahaha, tikus-tikus pek lian pai, mampus kalian semua. Hayo kejar. Walaupun kelihatannya kacau balau, sebenarnya rombongan teman-teman Tan Hock ini melarikan diri secara teratur. Mereka sengaja lari cerai-berai sehingga pengejaran musuh menjadi kacau pula. Dan apabila ada seorang dua orang musuh terpencil, tiba-tiba yang dikejar muncul dari tempat sembunyinya dan merobohkan satu dua orang musuh dengan pek lianting. Dan akhirnya, karena memang sudah diatur lebih dulu, semua orang yang lari kacau balau dan sebetulnya siasat untuk mengecau musuh, telah berkumpul lagi dan melarikan diri ke selatan. Pimpinan barisan marah bukan main melihat betapa anak buahnya sudah dipermainkan. Seorang anggota pek lian pai yang dapat dirobohkan, segera dia cincang dengan golok besarnya, kemudian dia memberi aba-aba kepada semua barisannya supaya mengejar terus dan membasmi habis rombongan pek lian pai yang hanya terdiri dari belasan orang itu. Beng San menyaksikan semua ini dengan kagum. Ketika rombongan ini lari ke selatan, ia ikut lari pula di samping Tan Hok, dikejar dan dihujani anak panah. Tiga orang temannya roboh pula terkena anak panah. Mereka tidak mati, hanya terluka parah. Beng San ingin menolong mereka, tetapi Tan Hok mencegahnya, malah menghampiri tiga orang itu dan berkata, Saudara-saudara, teruskan siasat kita. Tiga orang itu tersenyum lebar. Dengan muka pucat mereka mengangguk dan dengan tubuh mandi darah mereka dianggiam mempersiapkan pek lianting dan golok di tangan. Sambil berlari Beng San tak dapat menahan keinginannya untuk menengok ke belakang, melihat ke arah tiga orang teman yang telah terluka itu. Dua orang terluka dadanya yang tertancap anak panah, sedangkan yang seorang lagi terluka parah pahanya karena anak panah menancap dan menembus pahanya. Adik Beng San, tak usah menengok. Mereka akan tewas sebagai satria sejati, mereka akan gugur sebagai bunga bangsa, sebagai patriot pahlawan tanah air. Apa? Mereka akan mati. Dan kau diamkan saja Beng San tak dapat lagi menahan teriakannya dan dia sekarang mogok betul-betul, tidak mau lari lagi. Tan Lok tersenyum dan memberi isyarat kepada teman-temannya supaya lari terus. Dia sendiri berkata, kau mau menyaksikan kegagahan mereka? Baiklah, mari kita mengintai dari sini. Dia membawa Beng San ke belakang sebuah batu besar dan berlutut di situ, mengintai ke arah tiga orang yang menggeletak tadi. Lihat, adik Beng San, lihat dan ingatlah selalu kepada kegagahan kaum Pek Lian Pai, patriot-patriot sejati, bisik Tan Lok. Barisan itu sudah tiba di tempat di mana tiga orang anggota Pek Lian Pai itu menggeletak. Tiba-tiba tiga orang itu meloncak bangun dan menyambit dengan Pek Lian Ting. Terdengar peki kesakitan dan beberapa orang pengejar terjengkang roboh. Komandan Barisan itu marah sekali. Anak panahnya menyambar dan seorang di antara tiga orang Pek Lian Pai roboh dengan leher tertembus anak panah. Yang dua mengamuk, dikeroyok dan biarpun mereka berhasil melukai dua orang lawan, namun mereka sendiri roboh dengan tubuh hancur dihujani senjata para pengeroyoknya. Beng San menutupi mukanya, dia merasa ngeri. Tuaku, kenapa mereka tadi tidak dibawa lari saja? Kenapa kau begitu tega membiarkan teman-teman sendiri mati seperti itu? Tanho menarik tangan Beng San, diajak berlari pergi menyusul kawan-kawannya yang sudah melarikan diri terlebih dahulu. Di belakang mereka, serdadu-serdadu itu bersorak dan pengejaran dilanjutkan. Kau dengar itu, Beng San. Kematian tiga orang teman kita tadi selain tidak rugi karena mereka dapat merobohkan beberapa orang musuh, juga merupakan kelanjutan siasat pancingan kita. Karena kita meninggalkan teman-teman yang terluka, tentu para serdadu mengira bahwa kita ketakutan betul-betul dan melarikan diri kacau balau, bukan sedang menjalankan siasat. Dalam siasat perang, pengorbanan tiga orang teman bukan apa-apa, bahkan kalau perlu, pengorbanan tiga ribu orang pahlawan masih belum terhitung mahal demi tanah air dan bangsa. Kau dengar? Mereka mengejar terus. Hayo cepat, Kita sudah dekat Pek Tio Kok. Yang disebut Pek Tio Kok atau Lembah Gunung Bambu Putih itu adalah lembah gunung yang penuh jurang-jurang berbahaya dan di sana-sini terdapat rumpun-rumpun bambu yang berwarna keputihan. Jalan di daerah ini berbahaya sekali, kadang-kadang sempit sekali, hanya dapat dilalui seorang saja dengan jurang-jurang dalam di kanan-kiri yang juga penuh dengan rumpun-rumpun bambu-bambu putih. Memang amat indah, akan tetapi juga amat berbahaya. Menyambung jalan sempit di apit-apit jurang itu adalah jalan sempit di apit-apit batu karang yang tinggi di kanan-kiri. Tanho membawa Beng San lari cepat melalui jalan sempit dan tiap kali terdengar suara-suara suitan di kanan-kiri jalan, suara dari dalam jurang. Itulah suara teman-teman mereka yang sudah lebih dulu sampai di tempat itu dan memasang barisan pendam. Tanho dan Beng San kemudian mendaki batu karang, menggunakan sehelai tambang besar yang memang sudah dipasang oleh teman-teman mereka. Di atas batu-batu itu, di kanan-kiri, sudah menjaga pula beberapa orang teman. Karena para anggota Pek Lian Pai itu pun sambil berlari membuang senjata golok mereka di sepanjang jalan, maka barisan pengejar makin bernafsu. Mereka merasa yakin bahwa orang-orang Pek Lian Pai yang mereka kejar itu sudah ketakutan setengah mati bahkan sudah lelah. Buktinya senjata-senjata golok mereka berserakan di jalan. Dengan bersemangat mereka memasuki lembah gunung bambu putih, didahului oleh komandan mereka yang memegang golok besar. Ketika memasuki lereng ini, barisan itu merupakan iring-iringan panjang sekali, karena jalan amat sempit. Setelah semua serdadu masuk lembah gunung, tepat seperti yang sudah diperhitungkan oleh para pejuang yang berpengalaman itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan dari atas batu-batu karang yang mengapit-apit jalan sempit, menggeludung turun batu-batu besar yang setibanya di jalan itu mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Debu mengebul dan jalan itu tertutup. Selaka, kita terjebak. Mundur komandan itu berseru dengan wajah pucat. Barisan itu menjadi kacau. Takut kalau-kalau mendapat serangan gelap di jalan yang sempit itu, mereka saling tabrakan lari jatuh bangun untuk kembali melalui jalan sempit. Akan tetapi tiba-tiba di depan tampak asap bergulung-gulung ke atas dan, rumpun-rumpun bambu di kanan-kiri jurang ternyata telah dibakar orang. Api menjilat tinggi sampai di jalan sempit sehingga tak mungkin lagi orang bisa melaluinya. Kini barisan itu sudah terkurung, di depan dihalangi oleh batu-batu besar, dan di belakang dihalang-halangi api. Selagi mereka kebingungan, tiba-tiba menyambar paku-paku pek lianting, juga batu-batu besar menggelundung dari atas karang. Teriakan-teriakan kesakitan terdengar, sementara serdadu-serdadu itu mulai roboh dan keadaan menjadi makin panik. Komandan mencoba memberi perintah supaya semua bersikap tenang dan menghujani anak panah ke arah lawan. Akan tetapi karena lawan tidak kelihatan sedangkan mereka berada di tempat terbuka tanpa perlindungan sama sekali, serdadu-serdadu itu menjadi bingung. Lebih lagi ketika hujan api menyerang mereka, yaitu kayu-kayu terbakar yang dilemparkan ke arah mereka. Serumpun bambu yang terbakar dilemparkan dari atas, tepat mengenai tubuh komandan pasukan itu. Dia berteriak-teriak dan meloncat-loncat ke sana kemari, bajunya terbakar, demikian pula rambut dan jenggotnya. Akhirnya komandan ini menggelundung ke dalam jurang, disambut api yang berkobar.